Pak Anasir, habis ini Bu Eva ya. Terima kasih Ketua, Bapak-Ibu, anggota Komisi 3 yang saya hormati, dan juga Prof. Mahfud MD selaku Ketua Komite TPPU, dan juga Kepala PPATK selaku tim pelaksana Komite TPPU yang saya hormati. Memang salah satu hikmah puasa itu kita disuruh bersabar Prof. Mahfud. Dari jam 15 sore hingga hari ini kita masih duduk di sini, mendengarkan penjelasan dari Prof. Mahfud dan juga Prof. Mahfud, beserta jajarannya mendengar apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan kesabaran kita pada malam hari ini itu membuahkan hasil kalau menurut Pak Hinca itu turun hujan. Yang kedua, Prof. Mahfud yang saya hormati, saya setelah mendengar paparan dari Prof. Mahfud, dan juga penjelasan atau respon dari anggota Komisi 3, muncul semacam pertanyaan imajiner di kepala saya. Pertanyaan imajiner saya itu adalah, apakah orang yang mempunyai transaksi keuangan yang dicurigai oleh PPATK itu menyaksikan tayangan ini? Kalau dia menyaksikan, bagaimana kondisi dia? Apakah dia kecut atau tersenyum dan tertawa? Melihat kita kadang saling menyalahkan, bahkan saling menggertak dan saling mengancam. Tapi ya sudahlah, kita tidak tahu pasti apakah dia menyaksikan tayangan ini atau tidak. Yang ketiga, Prof. Mahfud, MD yang saya hormati, ada peribahasa orang tua kita dulu, biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. Saya pikir itu sebuah peringatan orang-orang tua kita, agar kita lebih berhati-hati. Biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. Artinya, saya percaya bahwa Prof. Mahfud mungkin sudah kesal. Sehingga kemudian merespon terkait dengan apa yang dimiliki oleh Raphael. Tentu saja, pertanyaan itu menjawab, atau pernyataan itu menjawab pertanyaan teman-teman media. Sehingga menimbulkan, dalam tanda kutip kegaduhan, di media sosial juga bertebaran, bermacam spekulasi soal ini. Nah, karena itu, karena ini sudah pecah di mulut, kita harus mempertanggungjawabkan. Dan saya pikir forum, dari sore hingga malam hari ini, juga dalam rangka mempertanggungjawabkan apa yang hari ini beredar di tengah-tengah masyarakat, soal dana ratusan triliun yang dinilai oleh PPATK, itu transaksi keuangan yang mencurigakan. Nah, karena itu, dalam kesempatan ini, saya punya harapan agar kasus ini, atau katakanlah isu ini, bisa diselesaikan lewat proses hukum, untuk mengembalikan public trust kepada pemerintah. Dan saya juga meminta kepada DPR untuk mempertimbangkan terkait dengan tadi ada keinginan untuk membentuk pansus, dan lain sebagainya. Meskipun itu adalah kewenangan atau hak yang dibelikan oleh undang-undang kepada lembaga DPR. Kenapa? Kalau kita lihat susunan keanggotaan komite TPPU, kalau kita lihat keanggotaan yang duduk di tim pelaksana komite TPPU, rasanya tidak mungkin isu ini kemudian senyap dan kemudian tenggelam. Tidak mungkin. Coba lihat ini. Tim pelaksana komite TPPU itu, Wakil Ketuanya, Deputi Lima, anggotanya sampai kepada Kabar Reskrim, Kadensus, Jampidum, Jampitsus. Ini bukan orang sembarangan dalam pandangan saya. Oleh karena itu, kalau kemudian isu ini kemudian hilang, senyap, atau seperti patah morgana, kita lihat dari jauh ada air, ketika mendekat ternyata tidak ada, maka kita kemudian meragukan keanggotaan yang duduk di tim pelaksana komite TPPU tersebut, Prog Mahfud MD. Nah, oleh karena itu, mari kita selesaikan ini dengan cepat, dengan tepat, dan kemudian menghasilkan manfaatnya bagi negara. Karena jumlah uang ini memang tidak sedikit seperti yang disinggung oleh teman-teman sebelumnya. Nah, oleh karena itu, dalam kesempatan ini, saya sangat-sangat berharap kepada Prog Mahfud MD agar kemudian, ya, penegak hukum bisa bekerja dengan cepat. Bahkan kalau perlu, nanti salah satu kesimpulan rapatnya, ini semacam usulan, agar juga diberi waktu, ya, diberi waktu, kalau nanti waktu yang sudah diberikan ternyata belum mampu, ya, belum mampu dilakukan dengan baik, disitulah barangkali DPR perlu mempertimbangkan untuk membentuk pansus. Memanggil pihak-pihak terkait untuk menanyakan kenapa ini kemudian bisa terkendala, bisa terhambat. Karena Prog Mahfud MD yang saya hormati, angka segitu besar, pasti ada orang-orang tertentu di belakangnya, nggak mungkin, ya, nggak mungkin orang itu sendiri. Berdua, pasti ada orang-orang berpengaruh, orang-orang kuat di belakangnya. Karena jumlahnya tidak sedikit. Bahkan barangkali jumlah ini bisa lebih besar lagi dari angka seperti itu. Nah, karena itu, harapan kami kepada Komite TPPU dan juga tim pelaksana Komite TPPU agar bisa bekerja dengan cepat, kemudian memberikan harapan kepada masyarakat karena seperti kata pribahasa tadi, ternyata dia sudah pecah di mulut, bukan pecah di perut. Karena itu, mari kita apa namanya sambut ini. dan ini adalah bahagian agar kemudian penegakan hukum ini bisa transparan, kemudian juga bertanggung jawab. Dan yang paling terakhir, saya juga ingin sampaikan kepada kita semua, ya seperti yang disampaikan oleh teman-teman juga, bahwa kita beruntung punya Prog Mahfud MD. Bagi saya, Prog Mahfud MD ini adalah manusia Indonesia paripurna. Mona'a Prog, ini bukan memuji di depan Prog. Ya, beliau sudah dieksekutif, beliau sudah dilegislatif, beliau sudah diudikatif. Barangkali belum ada manusia Indonesia seperti Prog Mahfud MD yang berkarir, kemudian aktif di tiga cabang kekuasaan. Nah, oleh karena itu, saya pikir ini, Patrialis, ya, satu lagi, ya, legislatif, eksekutif, dan kemudian yudikatif. Dua orang ini yang menurut saya, tapi satu kemudian tidak, nasibnya tidak husnul khotimah. Ya, mudah-mudahan Prog Mahfud MD tetap husnul khotimah, ya, dan mudah-mudahan seperti yang disebut oleh Pak Johan Budi, tidak masuk dalam resapel kabinet. Tadi, karena di Maros, tadi ketika ditanya wartawan, Presiden bilang ada resapel, ya, karena Menteri Olahraga sudah kosong, sehingga perlu ada resapel. Biasanya, kalau satu, ada dua, tiga, dan empat. Demikian, ketua, terkait dengan pandangan saya, terkait dengan kegaduhan, kegaduhan dalam tanda kutip ini, yang mudah-mudahan kita percayakan kepada Prog Mahfud MD, ya, dan kemudian juga tim pelaksana komite TPPU untuk bisa, ya, bekerja dengan cepat. Demikian, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasir, ada yang belum diungkapin. Mau pansus atau angket? Enggak dong. Kita mau tanya dulu. Kan teman-teman Demokrat sudah bilang tadi hak angket kan? PKS mau nanya. Saya tidak dalam kapasitas itu. Tolong dipertimbangkan saja. Terima kasih. Bu Eva. Bu Eva. Saya Iryana Mardanus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, atau media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.